Baik terima kasih, ini masalah memantaskan diri teman-teman sekalian Saya masuk Islam umurnya 18 tahun 18 tahun saya masuk Islam 18 tahun saya masuk Islam Saya disusaha sama Ustadz Fatih Karim Gimana kalau saya masih pacaran, gak boleh Benar-benar gak boleh, gak boleh Ada solusinya gak? Ada, menikah Maka saya bilang sama bapak saya umur 18 tahun Pi, Felixnya umur menikah Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya Kamu masuk Islam Pikiranmu mesum aja Dimarah-marahin, kena omel Gak dinikahi lagi, ini gak enak banget Nah setelah kemudian gak dinikahi, apa yang saya pikirkan Oke berarti bapak saya aja belum bisa saya yakinin Apalagi bapaknya orang lain Bisa dipahami teman-teman sekalian Maka orang yang menikah itu dibandingkan istrinya Laki-laki khususnya Satu, harus lebih banyak ilmunya Dua, harus lebih banyak ibadahnya dibandingkan istrinya Tapi teman-teman sekalian Untuk meyakinkan orang tua itu punya cara yang khusus Gimana caranya? Gini caranya Kalau saya ketika saya sakit hati kemarin Ketika gak boleh dinikahi, apa yang saya bilang? Bahwa berarti bapak saya belum percaya dengan saya Maka saya harus buktikan bahwa saya laki-laki sama kayak dia Bahwa saya laki-laki sama kayak dia Maka apapun yang dia bisa lakukan Harus bisa saya lakukan Kalau dia bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Saya pun harus bisa Ketika dia bisa menyelesaikan masalah anak-anaknya Saya pun harus bisa Bertindaklah sebagaimana laki-laki Kalau dia punya penghasilan dan nafkah Maka saya pun harus punya Maka ketika itu ada kasus Adik saya kedapatan Anak SMP kelas 1 Kedapatan di HP-nya ada film porno Eh sorry, gambar porno Bapak saya dipanggil ke sekolah Bapak saya bilang Nih ada surat Adikmu macam-macam aja Kesempatan Saya bilang Papi gak usah pergi ke sekolah Biar velik aja yang selesain Papi gak usah pergi Saya pergi ke sekolah Saya selesain masalahnya Saya pulang Dapat kredit Oh iya Berarti dia sudah bisa menyelesaikan masalah adiknya Adik saya gak bisa belajar Saya ajarin Tugas-tugas orang tua saya Saya gantiin semua Bayar listrik Papi gak usah pergi bayar listrik Biar velik aja yang bayar Duitnya aja Cara transfer ke sini Yang penting kan laki-laki kan ya Nah maka setelah kemudian Empat tahun saya meyakinkan Bapak dan Ibu saya Saya bilang Saya mau nikah Mereka baru boleh Dan saya dinikahkan Lebih duluan daripada kakak saya Paham teman-teman sekalian Karena kakak saya waktu itu belum serius untuk nikah Lagi mana gak seriusnya Mohon maaf Tatuan Masih kebut-kebutan dan sebagainya Yang kayak begitu Gak akan dinikahin sama orang tuanya Paham teman-teman sekalian Bertanggung jawab Laki-laki sebagaimana dia Yang kedua Ngeyakinin bapaknya orang Gimana caranya Kan saya tadi sudah cerita Seorang bapak itu Yang ada di kepalanya adalah Anak ini bisa gak berbuat sesuatu Sebagaimana saya Anda datang ke rumah dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau dengan anak bapak Oh ya boleh Kira-kira adik sudah kerja belum Bapak percaya sama takdir Allah pak Dan percaya sama rejeki Allah pak Bahwa rejeki Allah Ini adalah mengejar manusia Sebagaimana ajal mengejar manusia pak Apa bapak meragukan Allah subhanahu wa ta'ala pak Ya kalau anda begitu ya wajar anda ditolak Wajar ya Tapi kalau anda datang sudah jelas Semuanya ya Memang setawakal-tawakalnya orang tua Ya ada pertimbangan juga Nah maka ketika dia melihat anda untuk pertama kali itu Yang dia lihat adalah anda siap gak menggantikan dia sebagai penjaga anak ini Karena orang tua itu ketika sudah menikahi Maka dia menyerahkan anaknya Menyerahkan tugas bapak kepada suami Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah kalau memang belum Da'wah aja dulu Saya masuk Islam 2002-18 tahun Saya nikah baru 2006 Jadi saya perlu 4 tahun untuk belajar Islam Teman-teman sekalian Ada orang yang datang pada saya Ustadz pacar saya mau masuk Islam Supaya pak bisa nikah dengan saya Saya bilang saya gak rekomendasikan Lah kenapa? Yang kayak begini-begini berakhir dengan sengsara Jadi hati-hati ya Yang cewek-cewek saya kasih tau Lebih baik gak nikah Daripada menikahi orang yang salah Serius Kadang-kadang merasa Udah mohon maaf umur dan sebagainya Pengen nikah Kalau nikah dengan orang yang salah Itu jauh lebih parah Dan ingat baik-baik yang cewek Cowok cuma 2 tipe Cewek ada 3 tipe Cowok berapa tipe? 2 Cewek berapa tipe? Cewek sama cowok beda Cowok cuma 2 tipe Cowok baik dan cowok jahat Selesai Cowok baik lebih dikit daripada cowok jahat Cewek ada 3 tipe Cowok cewek yang baik Cewek setengah-setengah Sama cewek yang jahat Cewek yang jahat sedikit Tapi kalau cowok yang jahat tadi Banyak atau dikit? Banyak Cewek yang jahat sedikit Cewek baik sedikit Yang banyak adalah yang? Kata Ustaz Fatih tadi Powerbank belum selesai Maksiat mau Tapi Solat juga masih mau Taat mau Maksiat jalan STMJ Solat terus Maksiat jalan Yang terjadi kan ya Nah Kalau yang tengah-tengah ini Nanti nyari cowok Kira-kira yang dapetnya yang mana? Cowok baik atau cowok jahat? Kalau cewek baik selalu pasti sama cowok yang baik Itu udah pasti Tapi kalau cewek yang setengah-setengah ini Yang gak kafah-kafah ini Dapetnya baik atau yang jahat? Yang baik akan cari yang baik juga Bisa dipahami itu sekalian? Karena itulah cewek-cewek yang setengah-setengah Berujung Lebih banyak dapet cowok yang Cowok yang jahat Hati-hati Makanya baiknya baik beneran Karena mohon maaf Mohon maaf banget Sebelum saya masuk islam Ngeliat cewek-cewek kerudungan Seneng atau enggak? Seneng atau enggak? Sebelum masuk islam Ngeliat cewek kerudungan Seneng atau enggak? Mohon maaf Bukan hanya gak seneng Jiji Kok jijik sih? Itu kan dulu Ketika saya belum masuk islam Ketika masuk IPB Pacar saya bilang Ah jangan-jangan kamu selingkuh disana Saya bilang Gak mungkin saya selingkuh Gak mungkin saya naksir sama anak-anak petani Paham tentu sekalian? Kerudungan Ah munafik Nah kenapa? Luarnya doang Paling dalamnya juga sama Penjahat juga Ah itu mah fanatik Itu cara pikir saya dulu Ketika sudah masuk islam Istri saya harus kerudungan Dan harus berjilbab rapi Nah kenapa? Kalau sama Allah pun dia gak taat Apalagi sama suaminya Bena gak pola pikirnya? Artinya Kalau anda gak kafah Kalau yang cewek-cewek ini ngajinya gak kafah Ngajinya gak sempurna Berujungnya sama yang Yang gak ngerti agama Paham teman-teman sekalian? Maka Ngaji itu yang terbaik Itu kemudian caranya Nah makanya itu saya secara pribadi ya Nah jadi itu kemudian caranya Memantaskan diri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih